Heiho Pop Gengs Dalam rantai makanan dikenal istilah predator atau pemangsa, yakni makhluk yang berburu dan memakan hewan lain. Mangsa para predator biasanya dianggap lebih lemah. Predator pada umumnya adalah karnivora, sedangkan yang dimangsa itu ya rata-rata herbivora. Di alam liar, singah contohnya, salah satu pemangsa yang akan memilih mangsanya secara acak, kalau berada di dekat wilayah. Tapi, gimana jadinya jika predator tak luk di kaki sang mangsa? Mari kita lihat video kumpulan hewan buah salah pilih mangsa berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Nah, di dunia hewan ada yang disebut dengan apex predator atau pemangsa tingkat atas. Mereka tidak memiliki pemangsa alami di alam liar. Pada piramida makanan, mereka itu berada di puncak. Dan salah satu yang termasuk di kategori ini adalah buaya. Reptil bertubuh besar yang hidup di air dan bisa berjalan di daratan. Sebagai predator, rekam jejak buaya tidak bisa disepelekan. Selalu banyak kasus penerekaman oleh hewan ini. Dari mangsa kecil, sedang besar bahkan sampai manusia. Tapi, sang buaya juga bisa salah prediksi. Seperti yang terjadi di Serengeti, Tanzania ini. Sekor buaya terekam dalam sebuah video yang sedang berada di tengah-tengah gerombolan kudanil. Coba deh kamu lihat. Predator seperti buaya yang ditatap oleh mangsanya beramai-ramai. Sepertinya buaya ini salah pilih mangsa ya. Lebih menegangkan lagi ketika kudanil yang merasa terancam ini mulai agresif. Menyerang sang predator, menggigitnya agar si buaya keluar dari situ. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya, kudanil memang hewan yang teritorial. Menjaga baik wilayah kekuasaannya. Ya, apes aja sih buaya ini. Uluhan kudanil ini ya bahkan membuang buaya keluar dari lingkaran mereka. Mau gak mau ya harus pergi dong. Salah target nih bos. Oke, kembali ke Apex Predator. Mereka ini punya peran penting loh di alam liar. Hilangnya mereka dari puncak piramida makanan akan menyebabkan mesopredator. Yakni populasi hewan mangsa semakin banyak dan akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan ekologi. Nah, selain buaya, Apex Predator yang paling populer adalah singa. Kucing besar yang track record memangsanya mungkin lebih banyak dari buaya. Namun di alam liar, semua bisa terjadi termasuk singa sang predator puncak yang salah memilih mangsa. Nah, kali ini yang dia pilih adalah kerbau Afrika. Cape Buffalo Scenceries Cover alias sang pembunuh hitam. Terlihat jelas di video ini, dari ingin memangsa, singa ini jadinya malah kewalahan. Hingga tersudut oleh tanduk kerbau. Kemudian di kejadian berbeda, seekor singa yang sedang menggigit kerbau harus berhadapan dengan rekannya yang datang membantu. Singa ini pun diseruduk lalu diterbangkan dengan tanduknya. Lah, hehehe. Terus, singa yang satu ini bahkan harus sampai naik pohon dikejar-kejar sama kerbau. Wah, aduh, betul-betul gak ada wibawa ya sebagai raja hutan. Hampir kepleset jatuh lagi. Tapi, salut sih untuk singa. Strategi kelompok mereka bagus dan saat harus bertarung sendiri, singa bertarung dengan gagah. Ya, kali ini aja sih apesnya. Singa ini betul-betul salah memilih lawan kali ini. Setelah ini, mungkin ia akan lebih tahu diri. Gak sembarangan memangsa lagi. Hmm, dari tadi kita melihat aksi predator di darat ya. Kali ini, ada predator udara yang ternyata bisa juga salah pilih mangsa. Sekor elang bondol terekam kamera pemancing di Pulau Vancouver, Kanada. Elang ini ya terlihat sangat kewalahan dalam mencengkram gurita besar. Tentakel gurita ini hampir menghisap semua anggota tubuh elang. Terlihat, kail nelayan ini juga terkait di tubuh gurita. Mereka sedang membuka lebar tubuh gurita agar elangnya bisa kabur. Lalu, ditarik ke arah kapal dan nelayan tersebut juga melepaskan guritanya. Hmm, sepertinya elang ini berusaha memangsa sang gurita ya. Kita tahu elang ahli dalam manuver terbang. Lepas landas dan menukik. Apalagi jika itu dalam aktivitas berburu. Meskipun harus berburu di perairan. Seperti yang pernah terjadi di pantai Myrtle, California. Sekor elang terekam kamera berhasil mencengkram anak hiu. Membawanya terbang untuk disantap. Wow, anak hiu lho, Bob, gengs. Namun sayangnya kali ini ya bertemu mahluk laut yang belum pernah terfikirkan olehnya sebelumnya. Gurita yang punya banyak kaki. Eh, tentakel. Lalu, pernahkah dua predator bertemu dan saling serang? Pernah kok. Itu terjadi saat sekor buaya berani-raninya mengambil makanan dari Machali. Harimau benggala yang tangguh yang mendominasi wilayah utama di Taman Nasional, Ratambore, India. Setelah Machali melakukan perburuan, buaya ini diduga mengambil makanan. Sontak aja, harimau gak terima dong. Buaya harus lebih lihai memilih korban sepertinya. Nah, selanjutnya mari kita lihat dua hewan dengan bobot yang berat. Kudanil dan badak. Sebelumnya kita udah lihat gimana kudanil emosi wilayahnya dimasukin sama buaya. Apalagi saat sedang berendam berkelompok. Tapi di video kali ini kudanilnya nih yang rese. Sepertinya lupa kalau hewan lain juga butuh me time. Berusaha mengganggu badak, kudanil dicuekin berkali-kali. Padahal udah pasang posisi ofensif. Kudanil ini masih berusaha mengganggu. Memburu kemanapun badaknya pergi. Hingga situasi berbalik. Badak mulai meladeni dan menyeruduk kudanil tersebut. Salah sasaran nih bos. Badaknya sedang asik merumput eh malah diganggu mulu. Keluarga besar dari Big Cat atau kucing besar biasanya itu masuk dalam daftar predator puncak. Hampir sih semuanya. Termasuk si Cita. Kucing besar dengan lari tercepat. Skillnya tersebut selalu membantu dalam tiap perburuan. Namun kali ini ia salah pilih mangsa pop gengs. Jadi Cita ini mengincar gazel. Mengawasinya lalu menyergap saat ada kesempatan. Nah si Cita gak menyangka bahwa gazel yang ini ternyata kuat. Bahkan ketika Cita yang kedua datang membantu. Mangsanya belum jatuh dan terus melawan. Menyeruduk lalu kabur. Cita pun gagal makan siang. Ia juga pulang dalam keadaan pinjang. Duh kecian ya. Oke mari kita lihat buaya kembali. Apakah ia sudah berhasil? Karena kali ini ia memilih gajah. Predator mah bebas ya. Jadi induk gajah dan anaknya terekam sedang minum di sungai Luangwa di Zambia. Saat sedang asik, belalainya digigit sama buaya. Serangat tak terduga ini membuat gajahnya jadi kaget dong. Ia pun terus berontak. Berusaha keluar dari gigitan buaya dan menariknya ke daratan. Tapi belalainya masih gak lepas. Hingga akhirnya sang anak memberikan bantuan dengan cara membuang badannya ke badan si buaya. Akhirnya belalai induk pun lepas. Wah ini sih dipermaluin sama bocah ya buayanya. Duh mudah-mudahan belalai induknya gak apa-apa ya. Nah gimana? Pelajaran apa nih yang bisa dipetik? Coba deh kamu kasih kalimat yang paling bijak di kolom komentar. Jangan nge-miss like terus. Atuh pop gengs. Nanti komen yang paling bijak aku kasih love deh. Oke sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax